Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak benar jika dikatakan bahwa semua manusia telah mengenal dirinya. Bahkan boleh jadi sebagian besar kita tidak mengenal diri kita, apalagi kalau sudah berbicara tentang rinciannya. Sebenarnya, hampir semua manusia hanya mengenal sebahagian dari sisi lahiriahnya, fisiknya. Memang bahasan kita sebagai manusia tentang diri kita itu terlambat dibanding bahasan atau pengamatan kita terhadap alam raya. Orang tua-tua kita dulu, leluhur kita, lebih banyak disibukkan untuk menghadapi alam. Manusia modern pun, kita sekarang pun, belum banyak mengetahui tentang diri kita. Ini antara lain disebabkan karena perhatian kita lebih banyak tertuju kepada hal-hal yang bersifat materi atau material. Cari duit, pakai berliak, berbeda. Yang diperhatikan pada diri kita hanya penampilan luar. Kita tahu persis kalau mata kita kurang baik. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan fisik di dalam, boleh jadi sebagian kita tidak memperhatikannya atau tidak mengetahuinya. Ini satu sebab sehingga tidak semua manusia bisa mengetahui apa yang paling diperlukannya menyangkut dirinya. Belum lagi, karena memang manusia ini adalah makhluk yang sangat kompleks. Makhluk yang seluruh alam raya ini tersimpul dalam dirinya. Jadi, apalagi akal kita sangat terbatas. Sehingga pengetahuan tentang diri kita itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim. Nah, karena itu banyak orang yang lahir sampai menjelang kematiannya dia belum mengenal dirinya. Belum mengenal untuk apa dia hidup. Nah, agama, kitab suci Al-Quran, datang menjelaskan kepada kita tentang siapa manusia. Pemirsa, boleh jadi ada orang yang tidak mengetahui atau menyadari bahwa kita ini hidup di tiga alam. Bukan cuma satu alam. Pernah dengar tidak hidup di tiga alam? Saya beri contohnya. Saya melihat buku ini, saya melihat ibu-ibu, saya melihat kamera. Itu saya lihat, saya bisa rabah. Saya bisa ajak bercakap-cakap. Itu dunia nyata. Kita mari lihat alam kedua. Pernah berkhayal, enggak? Pernah. Waktu mengkhayalkan seseorang, bisa enggak dipegang? Tidak. Nah, ini ada dunia lain. Kita bercinta, kita benci. Terkadang khayalan kita begitu terkonsentrasi, sehingga orang yang menepuk, bahu kita pun kita tidak sadari. Terkadang kita larut di dalam acara TV, menangis, ditertawai oleh anak kita. Kenapa menangis? Kita ketika itu ada di suatu alam yang berbeda dengan alam keliling kita. Ada alam ketiga. Pernah mimpi? Waktu bermimpi itu, tahu atau ketika itu yakin persis bahwa apa yang dilihat itu benar-benar ada. Pernah bermimpi pergi jauh ke sana, itu terasa ketika itu benar-benar ada. Ini ada alam lain lagi. Alam tidur. Orang sampai sekarang belum tahu apa itu tidur. Jadi, kita manusia ini sangat kompleks. Nah, kitab suci Al-Quran datang menjelaskan. Yang pertama, kalau kita bicara manusia, dikatakannya ada surah namanya surah Al-Insan atau Al-Dahra. Hal ata'al Al-Insan ya'hinum minad-dahri lam yakun syai'am matkurah. Pernah suatu ketika ada masa, waktu itu manusia belum ada. Kalau saya atau seseorang, katakanlah usianya 60 tahun. 61 tahun yang lalu dia sudah ada atau belum? Belum. Manusia pertama, ada tidak makhluk sebelum dia? Ada. Ada alam raya. Alam ini diperkirakan sudah berusia antara 10 sampai 15 bilion tahun. Kehidupan di alam ini diperkirakan 3.800 juta tahun. Manusia yang bentuknya mirip dengan kita, belum seperti manusia sekarang ini, itu baru 100 ribu tahun yang lalu. Nenek moyang kita, itu berusia sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Subhanallah. Itu banyak hal yang kita tidak ketahui. Baik, kita lanjutkan. Iya, jadi kesimpulan apa yang saya katakan tadi, sebahagian kita belum mengenal diri kita. Katakanlah, kita tahu bagaimana proses yang terjadi dalam diri kita untuk membaca itu. Itu prosesnya panjang sekali, tetapi pengucapannya singkat sekali. Tahu, kita punya jantung itu perjalanannya, itu dikatakan oleh pakar, dalam 23 menit, 23 menit, dia menempuh, darah menempuh antara paru-paru dan jantung dalam jarak 96 km. Itu ciptaan Tuhan. Lidah, dia bisa membedakan rasa, dari 2000 sampai 40 ribu rasa. Banyak orang tidak sadar tentang dirinya. Nah, Quran datang, menjelaskan itu. Dijelaskannya, kita belum bicara tentang ruh. Kita baru bicara tentang yang fisik ini. Kita baru bicara tentang jasad. Al-Quran datang menjelaskan kepada kita, kamu itu siapa? Dijelaskannya, bahwa manusia ini diciptakan dari debu tanah dan ruh. debu tanah inilah yang menjadi fisik. Ini yang menjadi tangan, ini yang menjadi kaki, ini yang menjadi mata. Kalau itu rusak, manusia mati. tetapi ruhnya masih ada. Kita hanya memperhatikan mau beri makan jasmani. Apa pernah diperhatikan mau beri makan rohani? Ada orang yang sangat kurus rohani. Kenapa orang, semua orang, tidak mau mati? Takut dengan pertanggung jawabannya. Ada orang tidak takut mati. Tetapi ruh itu, tidak mau berpisah dengan jasad. Karena apa? Dia ingin jasad ini baik. Jangan dulu, ini belum baik, ini belum baik. Baru orang rela, baru ruh itu rela, meninggalkan jasad, apabila diperlihatkan kepadanya, itu tempatmu di sorga. Kalau diperlihatkan tempatnya di neraka, dia tidak mau. Ruh ini, itulah yang menghasilkan akal, yang menghasilkan semangat, itulah yang beriman kepada Allah. Bukan jasad yang beriman. Nah, ini semua perlu, untuk kita pelajari. Kita ingin tahu, kenapa sih kita diciptakan Allah? Untuk apa ini? Apa penciptaan Allah itu? Apa ini hanya rutin ini? Ibu-ibu pagi bangun tidur, perintah pembantu masak, atau masak ke arisan, kembali. Apa itu hidup? Orang ke kantor, kembali ke kantor, istirahat, nonton TV, tidur. Apa itu hidup? Jelas bukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi manusia ini potensi. Potensi-potensi itu dianugerahkan kepadanya, supaya dia bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Ada tujuan Allah menciptakan. Tujuan Allah itu dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Orang diharapkan ke sana, dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki. Potensi-potensi ini perlu dikembangkan. Ada orang tidak mengasah akalnya, ya bodoh terus. Ada orang tidak mengasah fikirannya, tidak menambah wawasannya. Sehingga dia tidak mengerti, kemana saya harus pergi? Agama datang, menjelaskan hal-hal itu semua. Baik, yang pertama dulu, jangan mengklaim diri sebagai makhluk paling mulia. Boleh jadi ada makhluk lain, yang lebih mulia dari kita. Bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, iya. Karena manusia ada yang lebih hina dari binatang. Iya, iya, iya. Kita melihat sekarang, bagaimana manusia bisa mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga dia mulia di sisi Tuhan. Dan bagaimana dia bisa jatuh ke tempat yang sehinah-hinah. Ini berkaitan dengan keberhasilannya, melaksanakan fungsi yang harus diembannya. Gelas akan sangat baik, kalau dia itu bisa menampung air, tidak pecah bibirnya, tidak bocor. Itu kan artinya fungsinya ini ya. Apalagi kalau gelas kristal. Manusia juga begitu. Ada fungsi yang harus diembannya. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia mulia. Kalau tidak, tidak. Kita lihat Al-Quran ada menyebut paling tidak tiga ayat yang kita bisa angkat sekarang untuk melihat kenapa sih Allah menciptakan kita. Dinyatakannya, Allah menyampaikan pada malaikat, bahwa saya akan menciptakan khalifah di bumi. Tugas pertama anda menjadi khalifah. Khalifah itu artinya memelihara, membimbing, mengarahkan, mengantar semua ciptaan Tuhan menuju tujuan penciptaannya. Saya beri contoh konkret. Ini kursi buat apa diciptakan? Duduk. Kita harus pelihara dia supaya terus bisa diduduki. Kalau kotor, dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dia tidak berfungsi. Kalau kakinya patah, tidak bisa dipakai. Anda sebagai khalifah terhadap kursi ini. Kembang-kembang ini, untuk apa? Keindahan. Untuk mati keindahannya. Agar madu dapat mengisap. Itu tujuan khalifah. Kalau tidak berfungsi, Anda bukan khalifah. Kita baca ayat yang lain. Ansyakum minal ardi wasta'amarakum fihah. Allah menciptakan kamu dari bumi, tanah. Dengan tujuan kamu memakmurkan bumi. Kalau tidak memakmurkan bumi, tapi merusak bumi, Anda tidak berfungsi. Sebagai manusia. Kita baca ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa li'abudun. Saya tidak menciptakan jinnah dan manusia, kecuali agar supaya semua kegiatannya itu mengarah untuk menjadi ibadah kepada Allah. Semua kegiatannya. Ibu-ibu mau bersolek, silahkan. Tetapi jadikan itu ibadah kepada Allah. Mau mandi, bagus. Jadikan itu ibadah kepada Allah. Semua kegiatan. Nah ini tujuan. Allah menciptakan manusia. Semakin, semakin terpenuhi itu, semakin menjadi manusia seorang manusia. Semakin kurang, semakin kurang nilai kemanusiaannya. Tidak ada, dia bukan manusia. Manusia ini, seperti yang kita katakan, terdiri, diciptakan dari debu tanah dan roh ilahi. Ada komposisinya. Itu pakar berkata, kalau kita mau beri contoh begini, seperti air. Kita lihat air itu menyatukan. Kita hanya lihat air. Sebenarnya air itu terdiri dari oksijin dan hidrogin. Dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma oksijin aja, dia bukan air. Kalau hidrogin aja, dia bukan air. Kalau berlebih, dia tidak jadi air. Manusia begitu juga. Kalau cuma jasad, bukan manusia. Kalau cuma ruh, bukan manusia. Dia harus perpaduan antara keduanya. Sama lah kira-kira kalau ibu-ibu itu masa, apa ya, lodeh atau apa. Karena ada campurannya tuh. Kalau berlebih, enggak enak. Begitu manusia. Adonannya sudah ada. Jangan berlebih, jangan berkurang. Kalau tidak, dia tidak jadi manusia. Kita manusia seperti itu. Nah, selama ini, kalau perhatian hanya pada rohani saja, dia jadi malaikat. Tuhan tidak mau kita jadi malaikat. Kalau perhatian hanya pada jasmani saja, tidak jadi manusia, jadi binatang. Kita ini manusia. Kita punya tugas. Tugas kita menjadi khalifah. Allah menundukkan segala. Nah, ini kita lihat sekarang potensi yang dia nukerahkan. Semua yang ada di alam raya ini ditundukkan buat manusia. Jangan mau Anda ditundukkan oleh apa yang mestinya tunduk kepada Anda. Saya beri contoh. Emas itu ditundukkan buat manusia atau kita yang harus tunduk pada emas? Ada orang tunduk kepada emas, kepada berlian, kepada isu. Dia menghina dirinya untuk memperoleh itu. Padahal dia Tuhan. Dia yang harus tunduk. Banyak potensi yang dianukerahkan Allah kepada kita. Insya Allah kita akan bicara lebih jauh menyangkut potensi-potensi. Baik Husein, sebelum kita menjawab pertanyaan Anda. Saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa saja potensi yang dianukerahkan Tuhan kepada kita. Kita dianukerahi potensi untuk mengetahui. Wa'allama'adamal'asma'akullah. Ada potensi sehingga bisa mengetahui manusia ini bisa mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan alam raya ini. Satu potensi. Tinggal dia asah potensinya. Semakin dia asah semakin banyak dia tahu. Yang kedua, kita diberi potensi rohaninya. Yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Kita diberi potensi nafsu. Nafsu ini perlu. Tetapi, jangan berlebih dari porsinya. Kalau menjawab pertanyaan Anda, boleh jadi porsi roh kalah oleh porsi nafsu. Nafsu itu perlu. Kalau ada yang menjajah negara kita, itu nafsu, semangat, keberanian. Nafsu itu perlu. Nafsu makan itu perlu. Tetapi jangan berlebih. Sekarang Anda berkata, saya sudah hadir di roh yang masuk cuma sedikit. Ke nafsu ini yang masuk banyak, kalah roh. Potensi yang lain diberikan kepada kita apa? Ada hal yang menarik. Kita melalui orang tua kita diberi pengalaman. Apa itu pengalaman? Ingat kisahnya Adam. Dia di sorga. Di sorga dia digoda oleh iblis. Karena digoda, dia keluar, diusir dari sorga turun ke bumi. Ini pengalaman luar biasa. Hei manusia, kamu saya akan tugaskan di bumi. Menjadi khalifah. Tapi ingat ada musuhmu. Siapa musuhnya? Setan. Jangan sampai kamu terayu oleh setan. Saya sudah beri kamu pengalaman nih. Kalau kamu terayu oleh setan. Kamu akan keluar dari kenikmatan. Kamu sudah punya pengalaman di sorga. Indah sekali sorga itu. Cobalah dalam tugasmu menjadi khalifah di bumi. Memakmurkan bumi ini. Cobalah ciptakan bayang-bayang sorga itu di dunia. Apa itu bayang-bayang sorga? Damai. Tidak ada dosa. Ilmu ada. Dan lain-lain. Itu pengalaman yang diberikan Tuhan kepada kita. Untuk menjadi bekal dalam mencapai tujuan hidup ini. Saya kira itu ya. Potensi sin ya jawabannya ya. Baik, ibu-ibu disini mungkin ada yang ingin bertanya. Masih ingin bertanya ibu. Silahkan ibu. Silahkan ibu. Saya Latifah Rahman. Ingin bertanya kepada Pak Kuraishihab. Tadi Bapak bilang kan Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Tapi belakangan makin sering kita lihat bayi lahir dengan otak tidak tertutup. Jantung di luar. Itu physically. Physically tidak sempurna. Dan juga kadang-kadang karena saya bergerak di bidang otis. Saya juga lihat mentally juga tidak sempurna. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya. Apakah Allah bekerja minta maaf sebelumnya tidak serius. Atau kita yang salah Pak Kuraishihab. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu. Bagus pertanyaan ibu. Saya ingin bertanya pada ibu yang berkecimpung di bidang ini. Bisa tidak ada pengaruh makanan terhadap pertumbuhan bayi? Bisa. Bisa, bagus. Yang makan itu siapa? Yang suruh dia makan siapa? Napsunya. Napsunya, dirinya sendiri. Kalau dia tidak makan atau tidak mau makan, bayinya tidak tumbuh baik atau tidak? Kalau begitu, ada keterlibatan ibu bapak dalam? Itu sebabnya kalau kita baca kitab suci Al-Quran. Sewaktu Allah menguraikan tentang penciptaan Adam. Dia katakan, Khalaqtu. Ma mana aka'an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Hai Iblis, apa yang menjadikan kamu enggan sujud kepada apa yang aku ciptakan? Karena dia tidak punya ibu bapak. Tapi waktu kita reproduksi manusia, dikatakannya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwil. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Kenapa Allah berkata kami? Karena dia bukan sendiri. Ada keterlibatan ibu bapak. Terlibat ibu bapak di dalam proses penciptaan ini. Kalau mentalnya bagus, Kalau hubungannya bagus, Anaknya akan lahir dalam mental yang baik. Kalau dia keliru, Jadi yang terjadi itu, Yang ibu anggap tidak sempurna, Itu sebenarnya ada faktor kesalahan manusia. Saya kira begitu ibu ya. Iya ibu. Baru terketerima di akal kita juga ternyata ya. Baik, mungkin bisa kita langsung simpulkan Pak Krois tentang tema kita. Iya. Kalau kita ingin simpulkan, Yang pertama bahwa, Kita ini sebagai manusia, Tidak mampu mengetahui tentang diri kita. Kecuali atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Salah satu penyebab, Ketidak mampuan kita, Memahami diri kita, Adalah, Karena kesibukan kita, Berkaitan dengan hal-hal, Yang tidak berkaitan langsung dengan upaya mengenal diri, Tapi berkaitan langsung dengan hal-hal yang bersifat material. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita aneka potensi, Agar supaya kita dapat menjalankan fungsi kita, Dalam kehidupan ini, Dengan sebaik-baiknya. Fungsi itu, Adalah, Menjadi khalifah, Membangun dunia, Dan itu semua, Dalam rangka, Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kesimpulannya. Selamat menikmati.